Masa SEL deruduk kantor Kompas TV. Kantor Kompas di Makassar, Sulawesi Selatan, di demo ratusan orang menuntut pembebasan dua rekan mereka yang diduga-dugaan kekerasan terhadap jurnalis Kompas TV usai sidang putusan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, SEL, di Jakarta. Kedua orang itu saat ini ditahan polda Metro Jaya. Masa pun berunjuk rasa dengan membakar ban bekas dan membawa kade jalan pengayuman kecamatan Panakukang, Makassar. Dalam orasinya, Masa meminta pihak Kompas segera menarik laporan dugaan kekerasan tersebut sehingga dua pendukung SEL yang ditahan di polda Metro Jaya bisa bebas. Kita minta Kompas di Makassar menjadi penyambung dengan Kompas di Jakarta untuk membebaskan dua orang tua kami yang masih ditahan di polda Metro Jaya, kata salah satu orator aksi, Kamis 25 Juli. Saudara-saudaraku sekalian, petandaku yang terhormat, pihak institusi perubahan, dan juga pihak Kompas TV yang saya tidak hantai juga. Kekaitan dengan saudara kami, kekaitan dengan ketandakamu dengan Jun, yang saat ini menggalami proses sabaran yang tidak ada di transparansi hukum, itu kini mendekar di dalam penjara saudara. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bersama yang menjadi kokok masalah saudara terkait dengan oknum daripada Kompas TV saudara, oknum wa taun yang pada saat itu mengetahkan oknum mereka dikeroyok saudara, namun tidak ada bukti sedikit pun saudara. Dan juga suara-suara bersaing yang perlu kita ketahui, bahwasannya tugaan-tugaan fitnah, fitnah saudara-saudara yang kita ketahui, fitnah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!